kali dua ya woooow iya jalan disini lipa panjangnya geisha masih coba ini ratau sih anjing waaah waduh onyx emang iya kali dua iya jalan kali dua ini gila ini waw onyx udah out sih of msc onyx waw onyx iya lho ratau anjing aduh waaah oh langsung pulang onyx ini langsung pulang guys eh jangan gitu gak gitu masih ada dua poin lagi waw rata gak bisa gak bisa gak bisa ini lagi waw pulang pulang sih guys wah wah kasian sih onyx m3 langsung pulang msc langsung pulang berarti onyx gak boleh menang bisa-bisa begitu ya berarti onyx gak boleh menang MPL Bion lagi ini ya Bion lagi perform lagi under ya memang ya tau sih kayak ya tau in-blood performance sih di international tomming kayak kurang kita lihat dari Drian nya sendiri ini udah bener-bener komplik banget dari segi penetration dan juga combo mc di gebukin langsung fatal lig what happened tapi terkenal langsung karaboproplei dimana L card dia pun langsung terkenal tapi sekarang ada wild check langsung mencoba untuk bisa mencoba karak-karakannya popolei kupak juga terkenal tapi uciku di bagian belakang ada lagi sebuah pergang dimana double key pun langsung diambil tapi Franko aja satu popatnya begitu bergabar berbahaya di mending ke-21 yang hampir aja membuat ORIK supporter wipeout tapi hanya Franko yang selain udah menghilang hanya ada grog seorang diri berhasilkan dia selamat tapi tidak tentu kali ini ada crossbowting yang sangat-sangat berpaya dan shutdown pun tercipta satu popat yang sangat berikan dia bisa membuat todak mendapatkan kemenangan dan juga mendutupkan kesempatan kali ini what? satu momentum satu momentum dari Atlas sebuah hal yang mungkin tidak diperkirakan oleh teman-teman dari Onyx Esports tiba-tiba ada flicker ke depan satu kali flicker patah yang dikeluarkan lima-limanya tergumpul satu momentum benar-benar cukup banget untuk todak mengembalikan keadaan karena memang dari kita kita bisa melihat faktanya bahwa kemenangan sudah sangat-sangat dekat sekali di mata dari Onyx Esports karena mereka kenapa mereka tinggal disiplin mereka tinggal bersabar aja untuk mencari cara bapak pun celah bagaimana caranya untuk bisa nge-push base start-up terakhir mereka tetapi sayangnya todak melihat kesempatan lain dia akan mencari oh iya cuman ini ini udah Onyx udah out iya loh iya loh iya loh rata loh ini bertinggat dong wah rata loh rata loh itu langsung pulang loh ini itu langsung pulang guys jangan gitu waw rata nggak nggak bisa nggak bisa nggak bisa ini pulang 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 kasian Zeronik M3 langsung pulang MSC langsung pulang kasian bisa begitu ya lagi ini ya oke dan oh yang ini 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 This is what you get when you don't get the Purify life of Felsen. Holy boots, the only one left will be shut down as well. It's a complete team wipe. We are witnessing an absolute 180. A team wipe on Onyx Esports in a single move. Soldak! Kodak have turned the entire game around. They have secured victory. They qualified to the playoffs. We are seeing Onyx Esports go home on day one of MSC 2022. Wow! They're just delaying the inevitable. Well, turns out the inevitable is eliminating Onyx. Purify, man. We called it Purify. Like, the moment you disrespect and Anu is like, Oh yeah, I tried the entire game, you're not going to look good. It just takes one fiddling at like over 20 minutes, right? So, that's actually a lot that we can actually take from the highlights because a lot of things did happen. But at the end of the day, what really changed the game? I don't feel right. Respect the answer. We were just talking about you. Oh! 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 Oh, bang! Dan akhirnya akan terus wipe out Sisa berbersih oleh pasukan Toda Mata yang dicari-cari Pasukan Onik akan terus disingkirkan Pasukan Toda akan melanggar pasukan daripada Indonesia ini Untuk dihantar pulang daripada MSC 2022 Jadi pasukan Toda akan mengikuti pasukan Falcon Untuk bermain di peringkat playoff kesabaran Yang ditunjukkan Tadi Keyboy menggunakan peladihan Tetapi Jung Femseling yang cukup, cukup penting Baru satu mata Tapi itu adalah mata yang dicari-cari Mata yang cukup penting Perlawanan yang mendebarkan Saya tak heran kalau ada yang sudah pun mula Untuk murung pada pasukan awal permainan Tapi pada akhirnya pasukan Toda membuktikan Bahawa mereka masih lagi layak Untuk meneruskan perjalanan di MSC 2022 ini Satu mata yang terus saja menghantar pasukan Malaysia Pasukan Toda Untuk terus bermain di dalam MSC Untuk bermain di peringkat playoff ke akan bermula pada hari Selasa Ya, ini baru game yang pertama Tapi kita jadi gembira Macam game ini dah habis Benar sekali Sebab lawan mereka bukanlah lawan yang mudah sebenarnya Menentang dengan pasukan Onik daripada Indonesia But nice, pera legs from Todak And the Sun Suns has been taken out by Todak 4 base with an old base against CW 3v5 Gawin mo nang 2v5 Nahuli pa si Triana sa medico run At ipapasok mo ba yung Franco It's just the grok against Todak 5v1 Napakasarap Napakayami ng set na yun mula kay Yams 4 ang nagulat 5 ang nawala It's Todak Ginulat na naman Ang Onik Esports sa Indonesia Todak kumakatok na sa base At ito na nga Hello, hello Kunin na natin ang game number 1 Mahabigat once again Todak Drops